Kepolisian daerah Riau menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM kota dalam rangkaian kegiatan operasi mantap berata lancang kuning 2023-2024. Kegiatan simulasi ini digelar di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Riau. Dalam acara ini menampilkan atraksi sejumlah kesiapan maupun kemampuan personil dalam menghadapi gangguan maupun ancaman yang mungkin terjadi saat pesta demokrasi nanti, sehingga mampu mengantisipasi hal-hal terburuk yang mungkin terjadi pada pemilu. Ada pun skenario yang ditampilkan yaitu mulai dari pengamanan kepada para unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis. Lalu, skenario baku tembak antara pihak aparat dengan pelaku kejahatan yang berupaya menggagalkan pemilu, hingga skenario menjinakkan bom yang mengakibatkan dentuman yang sangat keras. Kapol Daryaw, Irjen Paul Mohamad Iqbal sampaikan simulasi SISPAM kota dipusatkan di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, disebabkan oleh dua alasan, yaitu untuk membiasakan pihaknya kepada kondisi real di lapangan. Lalu agar dapat mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Kapel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir, kesiapan personil maupun sarana-prasarana operasi mantabrata 2023-2024. Guna mengamankan pemilu 2024, maka kepolisian negara Republik Indonesia didukung oleh tentara nasional Indonesia, Kementerian Lembaga, instansi terkait, dan seluruh komponen bangsa, mitra kamtib mas lainnya, menggelar operasi mantabrata tahun 2023-2024. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!